Sama dosen saya itu dikerjain saya Ada yang satu kelas itu saya sendiri Dosennya dua Dosennya dua tapi ibu sendiri Nah dosen saya sehari sebelumnya sudah WA saya Ya kita terima saja bu hasilnya Saya pasrah saja gitu ya Wah ini saya sudah bilang Wah ini aku harus ngulang ini aku gitu Itu sehari semalam saya gak bisa tidur gitu Selamat datang di podcast UTDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang Teknozen Selamat datang kembali di podcast UTDI Bersama saya Yunita Sari Dan tentu saja saya tidak akan sendirian Karena saya ditemani oleh narasumber dosen cantik Sekali di depan saya Selamat siang Selamat siang Beliau ini adalah dokter baru loh Di UTDI Dokter ya ibu ya Ya dokter Mungkin ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Silahkan Ya terima kasih Saya Nama lengkapnya Lusia Nugreni Hanna Nengrom Tapi biasa dipanggil dengan Nengrom Kebetulan baru Selesai studi S3 Di ilmu komputer UGM Wisudab kemarin tanggal 20 Juli Begitu mbak Yunita Sambil sama gelarnya dong bu Tadi kurang lengkap loh tadi Oh gitu ya Ibu dokter Dokter Lusia Nugreni Hanna Nengrom SSIMT SSIMT Gimana ibu apa kabar hari ini Ya Jutuhan sehat Sehat Senang ya sudah selesai karena Ngomong-ngomong Selamat loh bu Sudah lulus pendidikan dokternya Terima kasih Ibu Nengrom akhir-akhir sibuk banget ya bu Ya karena harus kembali pekerjaan Maksudnya kembali kerja full time di kampus ya Mengikuti irama Sebagai dosen ya Ya betul ya Oh iya bu gini Ibu kan sebagai dosen ya Di jurusan di Brodi apa? Sekarang saya home base-nya di program studi teknik komputer S1 Oh sudah pindah ya Ganti teknologi komputer Iya betul Mungkin bisa diceritain ibu Ibu kan Sudah pendidikan S1 atau S2 Dan sudah S3 juga nih Perjalanannya Menuju ke dosen itu Dulu gimana? S1 sama S2-nya dimana? Tapi S1-nya dulu nih ibu Mungkin S1-nya dimana? Oke terima kasih Saya S1-nya di UGM juga Elektronika Instrumentasi Fakultasnya MIPA juga gitu Elektronika Instrumentasi Dulu masuk ke Setelah itu Saya ke kampus ini untuk mengajar Kemudian sekolah S2 Berangkat dari kampus kita ini Itu ke UI Universitas Indonesia Program studinya kontrol industri Itu fakultas teknik UI Oh makanya MT ya bu ya Iya betul Kalau untuk S1-nya Tadi Itu yang buat SSI Kenapa S1-nya bu? Kan elektro ya? Bukan Kalau di Elektronika Instrumentasi Itu karena masuknya Di MIPA Fakultas MIPA Maka Sains Maksudnya ke Sains Oke Mungkin bisa diceritain nih bu Untuk anak-anak yang Mungkin teknologi Sekalian di rumah ini Kepo ya Untuk yang non-IPA Non-Sains nih Bisa gak sih Masuk di dunia IT itu Susah gak? Menurut saya sih Enggak Karena Untuk bisa belajar IT Itu terutama kita akan Apa nanti lebih banyak Berkejimpung dengan Programming mungkin ya Dan kemudian mungkin Analisis data dan sebagainya Seperti itu ya Ada banyak metode yang bisa Dipelajari Kemudian kalau programming Juga Belajar logika Jadi yang penting kita Logika itu Kalau menurut saya kita Asah logikanya Jadi kita Mengasah logika itu Pasti akan Apa namanya Yang namanya Kayak pisau gitu ya Semakin sering di asah Maka semakin tajam Seperti itu Seperti itu Ya Kalau untuk S3 nya nih bu Baru anget banget ya Kemarin banget ya bu ya Iya betul S3 nya di apa Saya di ilmu komputer UGM Kalau S3 itu juga Nyebutnya jurusan atau apa Program studi Oh program studi Itu Mempelajari apa aja bu Kalau di S3 itu kan Kita spesialisnya Masing-masing ya Jadi setiap Setiap Kita namakan Promofendus gitu ya Sebelum lulus itu Namanya promofendus itu Sudah mempunyai Apa namanya Topik sendiri-sendiri gitu Nah kebetulan Topik saya ini Tentang NFC yang embedded di Smartphone NFC Iya Itu Kalau Kayak S1 itu skripsi gitu ya bu Iya betul Skripsi Kalau S2 Tesis Tesis Iya Kalau S3 Disertasi Disertasi Iya betul Disertasi ya Teknozen Terus Ibu Saya tuh penasaran deh Sama S3 Pendidikan S3 itu Berapa lama sih Berapa semester Cukup lama untuk saya Berapa Saya 5 tahun berarti 10 semester Oh 10 semester Iya Susah gak bu Kuliah di S3 itu Susah gak sih Iya Kalau Dibilang Susah ya Susah Ya Yang Intinya gini Kalau semua Semua hal yang ingin kita capek Yang kita ingin harapkan Itu pasti ada upaya Nah upaya itu ya Pasti ada Masa dimana kita kesulitan Kesusahan gitu ya Tapi ada masa dimana kita seneng gitu Nah ini Naik turun gitu Selama 5 tahun itu Saya mengalami Apa Belajar itu Ya naik turun Pada saat saya merasa kesulitan Kadang juga saya Putus asa Saya harus bagaimana Saya gak tahu Begitu ya Sudah saya diem saja Saya menunggu Saya mencari Mencari Ya mungkin Hiburan Atau hal yang lain Begitu ya Sampai pikiran saya Benar-benar fresh Saya kembali lagi ke situ Kemudian saya baca-baca Kalau kesulitan itu Menurut saya Yang penting kita berusaha mencari Sulitnya apa Mencari terus dan terus Ya mencari dan mencari Dan mencari dan mencari Itu kalau Untuk menyelesaikan disertasi yang kemarin Ya saya baca paper Bahasa paper gitu Seperti itu Paper itu kayak jurnal-jurnal Iya paper Dulu di S3 itu juga Selain review jurnal itu Membuat gitu apa Ibu pernah buat apa aja Itu bisa diceritakan Ya karena topiknya tentang NFC Ya tentu saja tentang Yang saya buat adalah tentang NFC Jadi Kalau di Saya ceritakan tentang Disertasi saya gitu ya Tadi NFC Yang mbd di smartphone Itu Saya membuat model Ya Atau nanti kalau Dikembangkan itu akan menjadi protokol Protokol sistem pembayaran Menggunakan NFC Jadi saya Apa namanya Saya buat keamanannya harus Seperti apa Bagaimana pengirimannya Kemudian Apa saja Yang harus Dikerjakan Atau diikuti Seperti itu Wow Berapa itu bu Berapa judul bu Bu Kalau jurnal Saya dua Dua jurnal Keluaran dari disertasi itu dua Kalau Jurnal-jurnal yang untuk mata kuliah Ada juga gitu Berapa Total Ibu DS3 itu berapa kali jurnal mau buatnya Sekitar 4-5 ya Karena masih ada yang belum saya publikasikan juga Jadi ada publikasi juga ya bu Untuk siapa Wajib Publikasinya wajib Keluaran dari disertasi itu Adalah Publikasi Publikasi Untuk Nasional Internasional Internasional Bereputasi Jadi harus Internasional Bereputasi Wow Keren banget ya Teknozen ya Jadi dulu Waktu S3 kuliahnya Ngapain aja bu Kalau S3 itu Lebih banyak Mandiri ya Jadi Mungkin Tahun pertama itu Ada mata kuliah yang di kelas gitu Tapi kelasnya juga Bukan kelas yang Seperti Satu kelas Dua puluh orang Atau tiga puluh orang Kayak gitu ya Ada yang satu kelas itu Saya sendiri Wow Dosannya dua Dosannya dua Tapi ibu sendiri Iya Wow Menarik sekali Jadi Terus Ngapain aja bu Ya Kalau Kalau kuliah itu Kita ya Tidak Kemudian dosen memberikan materi Tapi Kemudian kita diskusi Ada materi apa Kemudian didiskusikan Dengan dosen Dosen itu gitu Terus nanti Luarannya Ada beberapa yang Luarannya tulisan Tulisannya itu bisa dalam bentuk Presentasi saja Bisa dalam bentuk Jurnal Kayak gitu Seperti itu Bentar bu Saya tuh penasaran deh Di S3 itu ada yang namanya Semester antara Gitu gak Ada pendalam materi Kayak di kampus kita kan ada ya Untuk remedial itu ada gak sih Gak ada Oh gak ada Gak ada Jadi Sejauh yang Saya ikuti Dan juga teman-teman itu Ya mata kuliah itu saja Terus Mata kuliah yang di kelas itu pun Tidak banyak SKSnya Jadi dari 40 lebih SKS itu Itu yang Yang mata kuliah Di luar disertasi itu Itu hanya 8 sampai 10 Tergantung nanti Mata kuliahnya apa gitu ya Nah kemudian untuk disertasinya sendiri itu 32 SKS 32 SKS Iya Jadi disertasi itu nilainya 32 SKS Iya Wow Kalau skripsi itu mungkin Berapa ya 6 ya Saya D3 soalnya D3 berapa ya 4 ya Nah ini kalau itu 32 SKS Oke Mungkin bisa diceritain Sukadukanya kemarin Waktu sidang Kalau S3 itu Namanya apa Pendadaran juga Ujian tertutup Oh ujian tertutup Iya Jadi yang menyaksikan Siapa aja Bu Hanya penguji saja Berapa tuh Bu Penguji 8 Oh 8 Wow Banyak sekali Iya Iya Jelas ya Mungkin yang D3 S1 Kalau Ujian dengan 2-3 penguji Itu sudah Rasanya bagaimana gitu ya Tapi kan Ibu juga pernah jadi dosen penguji Iya Kan beda Iya Kalau pada saat penguji Itu ya sama saja sebenarnya Nervous lah gitu Nggak bisa tidur ya Tidurnya juga nggak nyenyak gitu lah Begitu keluar jadwal ujian itu Saya harus mempersiapkan Ya itu juga termasuk saya lihat Dosen pengujinya siapa Itu Kemudian saya juga Tanya ke teman-teman Kalau Pak ini gimana Kalau Kebetulan bapak-bapak semua ya Penguji saya Jadi Kalau Pak ini bagaimana dan sebagainya Sehingga saya mempersiapkan Apa namanya Kira-kira topik arahnya Pertanyaan kemana gitu Itu berdasarkan kepada Dosen penguji itu Minatnya dimana Itu ternyata cukup membantu Meskipun saya Cukup nervous Begitu ya Oh jadi mengenali karakteristik ya Iya Karakteristik penguji Itu tuh teknologi yang harus juga Mempelajari Yang mungkin mau OTW Pendadaran Atau Yang masih Tinggal beberapa hari lagi Tinggal beberapa hari lagi Bisa mempelajari karakteristik dosennya Iya Iya Seperti itu Oh iya Bu Pernah dikerjain gak sih Sama dosen pengujinnya Kan kalau Yang pernah saya alami-alami nih Banyak banget prank Kalau gak lulus Tapi kamu gak lulus Kalau gak revisi Gitu Atau apa Itu pernah gak dikerjain gitu Kalau pas ujian gak Tapi Proses sebelumnya itu Pernah Sama dosen saya Itu dikerjain Gimana Bu Jadi ada Sebelum ujian itu Ada satu proses Yang namanya Proses penilaian gitu Proses penilaian itu Keluar itu Sekitar satu bulan Jadi nanti Hari Dari satu bulan itu Hari terakhir itu Dipakai untuk Rapat penguji Gitu Nah itu Dosen saya Sehari sebelumnya Sudah WA saya Ya kita terima saja Bu Hasilnya Saya pasrah saja Gitu ya Wah ini saya sudah Wah ini aku harus Ngulang ini Aku gitu Itu sehari semalam Saya gak bisa tidur Ternyata cuman di prank Cuman di prank Sama dosen saya Kejadiannya Sangat-sangat Kalau senengnya Bu Senengnya waktu kuliah S3 itu Senengnya Saya punya banyak waktu Untuk belajar Berarti Ibu Seneng banget ya Belajar ya Iya Oh ya Bu Mungkin Ibu bisa Memberikan motivasi Kepada Teknozen Di rumah Motivasi untuk Semangat belajar Dan juga mengasah skill Oh ya Untuk Teknozen Yang ada di rumah Jadi Menjadi seorang Mahasiswa itu Bukan tidak harus Selalu yang Akhiunya tinggi Ini rahasia ya Rahasia Akhiu saya itu Tidak tinggi Jadi Tapi ketika saya Ini Bukti dari Hasil pengesahan Saya selalu mengasah Apa tadi Dengan belajar Membaca Dan sebagainya Itu Kemarin pada saat Saya mendatang S3 itu Nilai TPS saya Cukup tinggi Jadi dari Akhiu yang tidak tinggi Itu Saya Ya karena Saya seneng belajar Tadi Belajar Membaca Begitu ya Ingin tahu Kita Yang penting itu Tekun menurut saya Jadi kalau tekun Pasti Terasah Dan pasti bisa Nah ini Sehingga Ya itu Apa namanya Kalau ada masalah Bisa terselesaikan Asal kita Mensahari Dan mensahari Siap Itu ya teknologinya Kuncinya adalah Tekun Tekun dan rajin Itu adalah kunci Untuk menyelesaikan Segala yang kita mulai ya Oh iya bu Moto hidup ibu Itu apa sih Saya tuh kepol Ibu kan udah S1 S2 itu Udah jadi dosen ya Kenapa Meneruskan pendidikan lagi Ke S3 Moto hidupnya apa Ya Belajar itu adalah Bagian dari Saya menjadi dosen Saya mencoba untuk Menghidupi Apa yang menjadi Pekerjaan saya Sebagai dosen Saya harus belajar Apalagi Dosen di informatika itu Kalau tidak belajar Ya pasti ketinggalan gitu ya Karena update terus Updatenya cukup tinggi Jadi saya harus belajar Maka Supaya refresh Apa namanya Otak saya itu Saya bisa saya refresh Maka Saya belajar Dengan ikut kuliah itu Kemarin selama Menempuh pendidikan S3 itu Ibu juga sambil nganjar ya bu Iya Tapi gak banyak Ada keringanan dari kampus Iya Minta apa Emang dikasih bu Ya memang Apa Regulasinya seperti itu Ngajarnya Gak banyak Biar Gak Gak terganggu juga Belajarnya Kalau untuk Ibu kan Sebagai dosen nih Tapi juga sebagai Sekaligus jadi mahasiswa Perbedaannya apa bu Perbedaannya Ngajar sama diajar Ya Perbedaannya Sama-sama belajar sih Kalau saya Malah sama Kesamanya Sama-sama belajar Hanya sekarang Pada saat jadi Dosen Saya harus belajar Dan mempersiapkan diri Lebih banyak Apalagi sekarang Mahasiswa pintar-pintar ya Kalau saya mengajar teknologi itu Saya harus Berusaha untuk melihat Satu dua langkah ke depan Daripada yang ada sekarang Jadi Itu Nah kalau yang di Apa namanya Kalau pada saat jadi mahasiswa Ya Saya lihat saat ini Meskipun juga proyeksi ke depan Harus ada Jadi kalau di S3 itu kan Luasannya kan Besar ya Jadi artinya Pandang Apa namanya Cara memandangnya itu Lebih Luas lagi Yang jadi perbedaan Antara sekolah di S1 S2 sama S3 Yang paling mencolok apa Menurut Ibu Lingkup penelitiannya Lingkup penelitiannya Misalnya Jadi kalau S1 itu kan Saya memang Belajar Belajar metode Tertentu Seperti itu ya Terus kemudian Metode itu Kemudian saya coba Kalau penelitian ya Saya coba Teliti ulang gitu Seperti itu Kalau yang di S2 itu Saya belajar metode Dan memodifikasi gitu Nah kalau S3 Ini saya harus Menciptakan gitu Membuat gitu Seperti itu Bisa enggak Bu Kalau Karya Itu kan karya ya Karya ilmiah ya S1 terus dilanjutin di S2 Terus dilanjutin di S3 gitu Bisa saja sih Tapi kalau saya kan Selangnya cukup jauh ya Berapa lama Bu Saya S1 itu selesai 90 S2 selesai 2000 Terus S3 baru sekarang Jadi kan cukup jauh Apalagi kalau kita Sekripsi Kemudian Tesis dan disertasi itu adalah Teknologi Pasti sudah ketinggalan Seperti itu Jadi enggak bisa Enggak bisa diterusin lah Kalau saya Tapi kalau misalnya Teman-teman ada yang seperti itu Kemudian memenuskan Dengan area yang sama Gitu ya Dan itu masih berkembang Saya kira Kenapa tidak gitu Lanjutkan Yang D3 mungkin ya Bisa meneruskan ke S1 dengan Topik yang sama Diperluas Seperti itu Ya Itu tadi ya Teknozen Rencananya setelah Lulus S3 ini Ada enggak rencananya Jadi dosen yang baik Jadi dosen yang baik Ibu itu sudah dosen yang baik Saya pernah diajar ibu lho Oh iya Waktu teknologi komputer itu Beberapa kali diajar ibu itu Asik banget Suka banget saya Sama pelajarnya ibu Terima kasih Soalnya ibu kan sering itu Memberikan kayak kompetisi itu lho Bu Suruh maju-maju Sama teman-teman saya Sampai rebutan Di mata tepung Budingrum ini lho Ya Ini memang Kelas yang bagus ya Jadi Kalau suruh maju itu Seneng karena Kompetisi itu tadi Ternyata Itu juga Memicu ya Supaya belajar terus Saya pengen Jadi dosen yang baik Mengajar Kalau bisa Meningkatkan Lagi Ini cita-cita Yang tinggi Semoga Suatu saat Saya bisa jadi profesor Oke Oke ibu Ternyata Waktu kita Ngobrol Sudah lama ya Dan seru banget Kita tadi Ngobrol ya Ibu terima kasih Sudah datang di podcast UTDI Sudah mampir disini Sama-sama Mungkin ada Satu dua patah kata Untuk Teknozen dan UTDI Silahkan Ya terima kasih Teknozen Jangan takut Untuk belajar IT Ya Yang penting Tekun Niat Dan Selalu baca Ya Baca Areanya apa Terserah Area yang mau Ditekuni Apa terserah Tetapi Baca Apapun Entah Artikel Entah paper Entah buku Yang berkaitan dengan area Yang akan Anda tekuni Saya yakin Teknozen pasti bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Teknozen Cukup sekian Podcast episode kali ini Kalian jangan lupa ya Untuk tonton podcast Podcast lainnya Di Youtube UTDI Dan juga jangan lupa Follow IG UTDI Untuk mendapatkan info Terupdate dari kami Oke Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa